Halo everyone, balik lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri pada part 3 segmen kedua ini saya masih akan membahas tentang variable cuman kalau kemarin kan variabelnya menggunakan yang keyboardnya var nah kali ini kita akan menggunakan keyword let untuk variabelnya oke kita jadikan komentar aja semua yang kita bahas kemarin dengan ctrl slash nah langsung saja kita pertama menggunakan variable let ya nah langsung saja tulis let variabelnya kemudian nama variable saya akan menamanya dengan nama dan namanya adalah sama kayak kemarin finsmoke sanji dari keluarga finsmoke ini ya kemudian kita panggil saja console.log nama dan kita lihat outputnya nah maka outputnya akan menampilkan sebuah nilai variable dengan data string finsmoke sanji nah coba kita melakukan desainment kayak yang kemarin jadi namanya ini saya ubah datanya atau nilainya dengan chopper kemudian kita panggil lagi dengan console.log nah kita lihat outputnya maka nama tersebut berubah menjadi chopper nah coba kita lakukan juga inisialisasi ya kayak saat kita menggunakan var kemarin tinggal kita kasih seperti ini aja oke dan ini tulis nama jadi yang pertama letnya kita tidak isi nilainya kemudian nilainya kita isikan tentukan di bawahnya kita lihat outputnya nah outputnya akan tetap bekerja jadi dia tetap bisa di inisialisasi seperti penggunaan var yang kemarin nah untuk membuat variable yang ketiga kita menggunakan konstanta jadi kita menggunakan seperti ini konstanta nah yang atas kita jadikan komentar juga biar tidak mengganggu nanti hasilnya langsung saja kita tulis const kemudian kita isi namanya zoro gitu ya baru kita panggil console.log.nama tinggal kita save nah maka dia juga akan menampilkan sebuah nilai string dengan tulisan joro nah coba kita melakukan reassignment pada penggunaan variable konstanta ini apakah bisa atau tidak namanya kita ganti menjadi usop baru kita console.log lagi kita lihat outputnya nah ini terjadi error karena apa? karena saat kita menggunakan variable dengan tipe yang konstanta ini dia tidak bisa melakukan reassignment jadi ketika nilainya dilakukan perubahan maka terjadi error tapi bagaimana nih penggunaan konstanta pada tipe data array atau objek apakah nilainya tetap tidak bisa diubah atau kita bisa mengubahnya nah kita langsung praktekkan saja yang atas ini jadikan komentar lagi dengan ctrl slash nah coba kita buat konstanta dengan variable crew dengan tipe data adalah objek jadi menggunakan kurung kurawal nah disitu di dalam variable crew saya akan kasih indeks nama dia adalah misalkan namanya robin gitu kasih koma kemudian di dalam variable tersebut juga ada indeks berupa umur misalkan saya kasih 20 tahun nah kita tegal panggil dengan console.log kita save kemudian kita lihat outputnya maka outputnya akan muncul data objek dengan indeks nama robin dan indeks umurnya adalah 20 nah sekarang kita coba mengganti nilai pada indeks namenya dengan cara menulis crew kemudian titik disini nah ketika kita ketik variable konstantanya akan muncul property index seperti ini ya ada nama dan umur disitu nah coba kita ubah yang crew nama ini crew nama kemudian kita ganti datanya menjadi nami kita save kita lihat perubahannya nah maka disini namanya juga berubah menjadi nami ya jadi datanya masih bisa diubah pada indeks kemudian coba kita ubah umurnya mungkin disini crew titik umur ini sama dengan kita ganti misalkan 19 tahun gitu nah maka outputnya juga akan berubah jadi 19 tahun nah tadi kan datanya berupa objek coba saya ganti datanya begini crew sama dengan saya ganti berupa string biasa jadi datanya bukan objek misalkan langsung saya ganti dengan robin begini kemudian kita lihat outputnya nah maka disini akan terjadi error jadi kesimpulannya untuk variable tipe konstanta dengan tipe data objek yang bisa diganti hanya nilai yang ada di indeksnya indeks dari variable tersebut tapi jenis variable tersebut tidak bisa diganti coba saya contohkan lagi dengan menggunakan data array apakah dia sama atau dia berbeda dengan data objek kita jadikan komentar yang atas dulu kemudian kita langsung pakai array disini langsung saja saya menggunakan const kemudian saya memiliki variable bernama numbers dan dia berisi nilai array pakai kurung siku 1,2,3 jadi isi datanya adalah seperti itu kemudian tinggal kita panggil menggunakan konsol dan kita lihat outputnya nah outputnya dia adalah berupa data array data ke 0 adalah 1 sampai 3 kemudian coba saya akan mengubah indexnya nah untuk mengubah tipe data array kita menggunakan langsung tulis nama variable nya numbers begini kemudian kita pakai titik kita kasih perintah push disitu kemudian kita tambahkan saja misalkan 4 gini baru pakai titik koma kita save kita lihat perubahannya nah maka dia masih bisa berubah indexnya bertambah 1 yaitu dengan nilai 4 index ketiga namun ketika saya coba ubah tipe datanya misalkan saya ganti numbers ini tipe datanya dengan sebuah data objek A bernilai 1 misalkan seperti ini kemudian C bernilai 2 dan C bernilai 3 maka ketika saya lihat outputnya dia akan terjadi error jadi dia sama ya seperti tipe data objek yang bisa diubah hanyalah indexnya namun tipe datanya tidak bisa diubah untuk menggunakan variable konstanta nah usahakan dalam penggunaan nama variable harus sedeskriptif mungkin agar kita tidak bingung sendiri saat ngoding apalagi jika tax atau job kita menggunakan data yang sangat banyak oke sampai disini dulu pembahasan tentang variable jangan lupa tonton part javascript selanjutnya di channel autodidak tempat kita belajar secara mandiri sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh